Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jasmira merupakan calon BN bagi kawasan itu semasa pilihan raya umum lalu. Pada 14 Mac, Hassan Abdul Ghani telah mengarahkan Muhammad Nur Hamzah untuk kembali ke mahkamah pada 16 Mac untuk menyambung semula keterangannya. Bagaimanapun pada pagi 16 Mac, hari ini Muhammad Nur Hamzah gagal hadir ke mahkamah. Oleh itu, atas permohonan peguam pempetisyen, mahkamah telah mengeluarkan waran tangkap terhadap Muhammad Nur Hamzah. Perbicaraan petisyen pilihan raya Parlimen Marang akan disambung pada 19 Mac, kata Amin. Media sebelum ini melaporkan petisyen itu difilkan pada 3 Januari di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Ketua Anu Terengganu Ahmad Syed dilaporkan berkata, antara perkara yang dibangkitkan dalam petisyen itu ialah dakwaan PAS telah merasua pengundi dengan mengagikan bantuan kewangan daripada Kerajaan Negeri melalui inisiatif I-Pension, I-Belia dan I-Student antara 15 dan 17 November 2022 menjelang PRU 15. Abdul Hadi mempertahankan kursi Parlimen Marang dengan majoriti 41,729 undi menewaskan 3 calon lain Jasmira, Azhar Abdul Syukur dan Zarawi Sulong. Sementara itu, Peguam Yusfar Rizal Yusof yang bertindak bagi responden menjelaskan Muhammad Nur Hamzah pada mulanya memohon untuk hadir pada sebelah petang memandangkan saksi ada urusan penting yang perlu diselesaikan. Peguam itu menjelaskan bahwa Mahkamah Pilihan Raya bagaimanapun tidak membenarkan dan mahu saksi itu datang pagi ini dan waran tangkap dikeluarkan apabila saksi tidak hadir. Mahkamah telah mengeluarkan waran tangkap untuk YB Muhammad Nur Hamzah untuk terus memberi keterangan pada ahad, kata Yusfar Rizal ketika dihubungi.